Pemirsa sejumlah tempat peribadatan di kota Bandung siap kembali membuka kegiatan keagamaan, salah satunya di Masjid Al-Uhuwah. Dalam pelaksanaannya, para jamaah yang akan masuk ke dalam masjid harus dilakukan pengencekan suhu tubuh, serta mencuci tangan dengan sabun sesuai protokol kesehatan. Kegiatan keagamaan menjadi satu di antara sektor yang mendapat kelonggaran penerapan pembatasan sosial berskala besar proporsional di kota Bandung. Aturan soal pembukaan rumah ibadah tertulis dalam Peraturan Wali Kota No. 32 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di kota Bandung. Persiapan untuk menggelar kegiatan keagamaan tersebut salah satunya terlihat di Masjid Al-Uhuwah, kota Bandung. Dari pantauan di lokasi, pengurus masjid sudah memasang tanda di setiap barisan saf minimal 1 meter agar tidak berdekatan dengan jemaah lainnya. Ketua Harian Masjid Al-Uhuwah Bandung, Saud Effendi mengatakan, sesuai dengan peraturan Wali Kota yang sudah disebarkan, untuk kegiatan ibadah boleh dilakukan dengan membatasi kapasitas jemaah paling banyak 30% dari kapasitas rumah ibadah. Ada poin bahwa untuk kegiatan ibadah boleh dilakukan dengan porsi 30% dari biasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengaturan jemaah kita jaga jarak minimal 1 meter dengan pengaturan yang sudah diatur sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Begitu juga setiap jemaah yang masuk diukur suhunya, namun sebelum itu disuruh cuci tangan pakai sabun. Kemudian ngantri masuk masjid, dan para pengurus bertanggung jawab untuk mengatur saf jemaah untuk selalu jarak terpelihara dengan, teratur dengan tertib dan baik. Kemudian khutbah tidak terlalu panjang. Selalu sholat seperti biasa, lalu setelah itu selesai bubar. Di samping itu dalam pelaksanaannya para jemaah yang akan masuk ke dalam masjid harus dilakukan pengecekan suhu tubuh, serta mencuci tangan dengan sabun sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV